Halo semuanya, ketemu lagi dengan saya Niko Omera dan kali ini saya mau nge-review gaming headphone in-ear gaming headphone jadi bukan yang gini tapi lebih kayak earphone, cuman disini namanya in-ear gaming headphone dan maaf ini kalau ada suara-suara karena disebelah oh man karena lagi ada pembangunan di tetangga, jadi suaranya kenceng banget jadi saya atur-atur aja waktunya, kapan ngomong kapan enggak, oke ini dari Rapu VM120 oke disini dibilang more realistic and natural sound terus oxygen free, copper cable saya enggak tahu maksudnya apa terus clear voice calls, jadi bisa dipakai untuk telepon dan suaranya bersih ergonomic design more comfortable to wear jadi nyaman dipakainya ya dia pakai standar 3,5 mm audio port dia udah kayaknya tuh aja yang penting HD sound katanya ya HD sound oke kita buka aja dan walaupun ada suara-suara saya tidak peduli ya alrighty ya lihat sini dapet ekstra ya buat di kuping apa namanya apa namanya earpiece rubber earpiece rubber earpiece terus ada ini ya kalau earphone sih enggak terlalu perlu ya cuma disini dibilang silicon earplugs tadi itu silicon silicon earplugs two pairs dua pasang ya terus bisa multiple use key microphone oke kita lihat ya langsung saya gak terlalu ngerti maksudnya multiple oh multiple tuh biasanya ini ya yang saya tau ya untuk oh ganggu banget suaranya asli ganggu banget oke multiple ear ah jadi multiple use key itu biasanya dipakai bisa buat terima telepon matiin telepon terus kalau kita dengerin lagu matiin lagu kita lihat dulu bahannya oke it's quite soft apa namanya soft banget lembut dan kalian berarti dapet tiga total tiga pasang dua yang udah nempel disini dua spare nya ya jadi harusnya bisa diatur sesuai ini apa namanya ukuran lubang telinga kita oh iya ini buat yang penasaran ini saya bikinnya pakai Canon EOS M3 disambungin ke clip on dari Saramonic dan clip on nya langsung nyambung ke kamera kalau yang belum belum pernah nonton video ini pasti bingung kenapa saya informasikan ini karena banyak juga subscriber saya yang suka sama audio oke oke ini kita lihat lebih detail oke ini dibilang multiple use key ya terus ini microphone nya jadi dia gak pakai yang panjang disini gak pakai ini ini bahannya apa kayak besi besi gitu sih bahannya emm 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 gak dibilangin bahannya apa cuman kayak ini sih kayak besi yang disini ya ini kayak besi banget mungkin benar mungkin salah saya gak tau ini yang dibilang 3,5 TRRS karena buat smartphone ya terus kabelnya ini model kayak dikepang gitu ya moga-moga keliatan saya gak tau kamera saya bisa oh bisa detail oke oke jadi ini dibungkus kabelnya udah ada dua kayak di pelintir gitu dibungkus plastik oke tipenya tadi sih udah bilang apa belum ya tipenya tipenya tuh VM20 kayak yang sebelumnya kalian bisa lihat di video sebelumnya dan ini harganya kalau gak skala sekitar antara 150 sampai 200 ribu kayak S gitu saya lupa oke kita coba dulu ini gak ada kiri kanan ya gak ada kiri kanannya jadi bebas aja dia mau pakai sebelah mana dipakainya enak cukup enak sekarang akan saya coba untuk dengerin lagu sayangnya kalian gak bisa denger kan gak tau suaranya kayak apa walaupun ini sebenernya buat gaming ya jadi kalau pun buat dengerin lagu gak terlalu enak wajar kalau kalau gak enak oke buat lagu enak bassnya bassnya cukup gak terlalu besar gak terlalu berlebihan sekarang kita coba buat main game pengen tau kalau di game suaranya kayak apa dan seperti biasa yang kita tes adalah game PUBG karena kita mesti tau asal kiri ini ya suara dari kiri kanan sejauh ini belum keliatan karena belum ada orang dari kiri atau kanan karena kalau main game penting banget itu apa namanya mic yang eh mic apa namanya headphone atau earphone yang bisa membedain dari kiri atau kanan oke ini saya denger coba kalau dibalik iya tadi berarti ini sebenarnya ada kiri kanan ya cuman mereka gak kasih gitu loh karena gak mungkin kita main main game tanpa tau kiri kanan tuh arah oke ini udah mulai bener iya berarti ada kiri dan kanan betul iya bener masih keliatan nah ini dia satu hal ya coba saya pastikan lagi apa bener ini ada kiri kanannya setelah saya main bener ada kiri dan kanannya ya kita asumsi aja yang pake ini yang ada buttonnya itu adalah buat kiri ya cuman sayangnya emang gak ditulis untuk orang yang pelupa ini agak agak ganggu sih buat yang pelupa ya kalau yang udah tau bukan udah tau udah hafal ini yang ada kayak gini-gininya nih ya itu untuk di kiri dan oke suaranya kalau untuk main game menurut saya kayak banyak lebih ke treble ya lebih ke treble nya dan untuk bedain kiri sama kanan lumayan lumayan bagus lah kita bisa bedain bahwa ini suara dateng dari kiri ini suara dateng dari kanan cuman emang dimana-mana yang namanya earphone bukan headphone ya earphone yang cuman ancep gini aja nih gak akan sebagus headphone dari segi untuk tau arah kalau kita main game musuh dateng dari mana dari mana selalu akan lebih enak headphone karena headphone tuh bisa ada 2 speaker atau 3 speaker jadi ada perbedaannya kalau ini kan ya sekecil gini kalian mau gimana gitu kan cuman ada ya disini aja masuk jadi kiri kanannya oke cuman itu dari belakang kah atau itu dari depan emm agak sedikit ngeraba ya sekarang kita coba pake saya mau coba pake ini ya ganti-ganti pake earplug nya cabut aja ini saya pake yang besar wow kalau pake yang besar tuh suara dari luar bener-bener gitu ya gak gak ilang banget suara dari luar cuman cukup kalau makanya bener ilang ini suara kalau makanya bener ilang ilang banget suara bener-bener dari luar tuh gak masuk ya kalau kalian bener-bener pas disitu iya ilang banget cuman kalian mesti ngepas-ngepasin sedikit ya dipasin ke bolongan telinga supaya suara yang dari luar bebas sih kalian senangan yang ketutup banget atau senangan yang masih ada suara dari luar kalau saya pribadi lebih seneng tuh ada suara-suara dikit dari luar ya bukan bagus atau jelek loh itu referensi kalian sendiri ada orang yang seneng preferensi apa referensi ya referensi ya gitulah preferensi preferensi kalian sendiri ada orang yang seneng kalau lagi main game masih bisa denger suara dari luar ada yang seneng bener-bener suara keblok jadi gak masuk sama sekali so itu dia Rappo VM 1.20 yang sebenarnya udah lama banget ada di Indonesia dan ini adalah 1 year limited hardware warranty jadi warranty hardware ya dan kalau kalian tertarik kalian bisa lihat di link di bawah seperti biasa itu belinya dimana dan ini adalah distributor resmi dari Rappo yang harusnya harganya lebih bersaing kalaupun ada orang lain yang masukin saya gak tau itu policy mereka oke kalau ada pertanyaan silahkan tulis di komen dan kasih like share video ini ke teman-teman juga jangan lupa subscribe disini ada review audio dan juga alat-alatnya gini gaming dari Rappo biasanya atau kalau pun saya lagi mau saya bisa review beberapa hal atau beberapa alat yang memang saya suka dan tutorial dan semuanya yang penting masih berhubungan sama audio oke kalau gitu sampai ketemu lagi dengan saya Niko Omera selamat menikmati